Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam kesempatan kali ini saya disini akan membahas 6 penyebab aki motor kita tekor atau gak kuat untuk disetater disini ada 6 penyebabnya yang pertama penyebab pertama adalah pengisian hilang pengisian hilang dari kiprok pengisian hilang ini ada 2 faktor bisa karena kiproknya rusak atau mungkin bisa karena kabelnya terputus sehingga aki tidak bisa terisi setrom dari kiprok masalah yang kedua penyebab aki motor kita tekor adalah akinya minta ditambah air aki baik yang kering ataupun yang basah jadi kalau motor kita itu air akinya itu habis maka otomatis setromnya akan tekor akibatnya gak akan bisa stater ya baik yang basah ataupun yang kering yang kering pun juga sama kalau yang mereknya seperti wasa ya sekalipun itu kering biasanya kalau satu tahun itu akhirnya air akinya akan mengurang biasanya biasanya ditandai di stater susah maka teman-teman silakan buka saja download opennya itu disitu ada tulisan download open kemudian dibuka setelah itu ditambahlah air aki ya yang sudah-sudah biasanya berhasil sehingga bisa di stater kembali jadi karena penyebabnya adalah air akinya berkurang penyebab yang nomor tiga adalah karena boklam rimnya yang nyala terus jadi kalau motor kita boklam rimnya nyala terus otomatis nanti yang akan kalah adalah setrom aki lama-kelamaan berkurang lama-kelamaan berkurang ya akhirnya biasanya tidak bisa di stater karena boklam rim itu wattnya agak tinggi wattnya agak gede ya sehingga bisa menghabiskan setrom yang ada di aki masalah yang nomor empat adalah penyebab aki kita tekor atau tidak bisa untuk di stater adalah karena akinya sudah sewak ya biasanya ditandai dengan ketika panas stater mau apabila ketika dingin di stater susah itu biasanya disebabkan ya akinya sewak bisa jadi atau mungkin karena air akinya juga sudah habis yang nomor empat masalah yang nomor lima ya yang nomor lima adalah karena lupa mematikan kontak ya jadi neternya nyala terus ya pada akhirnya karena nyala terus biasanya strom yang ada di ag berkurang dan biasanya juga tidak bisa stater masalah yang nomor terakhir yaitu nomor enam adalah sering di stater akan tetapi tidak pernah dibuat jalan jauh ya jadi sering di stater akan tetapi tidak pernah dibuat jalan jauh jadi tidak seimbang kan kalau stater itu strom kemudian dia ngisi itu ketika jalan kalau dia main stater terus kemudian tidak pernah dibuat jalan jauh pada akhirnya ya tekor ya maka ya harus seimbang kalau mungkin teman-teman motornya tidak dibuat jalan jauh kalau pagi hari diusakan diongkol terlebih dahulu ya biar ngisi dulu jangan main stater ya biasanya seperti itu kalau tidak buat tidak pernah dibuat jalan jauh kemudian stater terus nanti lama kelamaan tekor maka solusinya teman-teman bisa di cas ataupun mungkin bisa dibuat jalan jauh biar ngisi dulu nanti apa namanya mudah-mudahan staternya bisa lancar kembali seperti itu 6 penyebab motor atau aki di motor kita semoga ini bisa bermanfaat terima kasih seperti itu 6 penyebab aki di motor kita tekor atau enggak bisa ngangkat untuk di stater semoga ini bisa bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.